hai oke teman-teman jumpa lagi dengan saya bangunah berkenalkan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah konten tutorial tentang cara membuat video intro atau outro menggunakan aplikasi filemora Oke langsung saja ikuti langkah-langkahnya berikut ini jangan lupa nonton sampai selesai yang pertama langsung kita buka aplikasi filemora saya menggunakan filemora lap 789 Oke langsung ditekan aplikasinya kita tunggu sebentar sampai aplikasi filemora terbuka oke teman-teman sabar aplikasinya masih loading ya Nah setelah keluar tampilan seperti ini maka saya sarankan pilih yang 6 bagi 9 16 bagi 9 ya lalu pilih full fitur mode setelah kita klik tombol itu tunggu sebentar sampai aplikasinya benar-benar terbuka oke setelah tampil seperti ini langsung saja ya kita coba pilih menu menu langsung saja kita pilih menu hotplay ya oke kita coba satu-satu menu nya ya ya oke teman-teman sudah menekan tombol filter kita coba satu-satu ya ya fasilitas yang disediakan oke teman-teman ternyata ini kelihatan cocok ya maka langsung saja kita insert lalu kita klik tombol ok oke oke kita klik tombol menu tag credit lalu pilih comment ya disini kita pilih ya yang ini kita coba play seperti itu oke ya teman-teman kira-kira ini cocok ya kita buat untuk video intro oke langsung saja kita edit tulisannya ya disini ada tulisan tag here maka teman-teman bisa menggantinya sesuai dengan keinginan teman-teman contohnya saya disini menuliskan selamat datang ya selamat datang di channel channel bangunan lalu kita atur tulisan tersebut sesuai dengan keinginan kita kita letakkan yang di tengah ya lalu pilih di pengaturannya yang center letakkan kata center kita block semua lalu kita bentuk ukuran fontnya ukuran hurufnya sesuai dengan keinginan kita oke kita bisa ganti warna sesuai dengan selera kita warna tulisannya bisa biru merah ya kita juga bisa pilih ya sesuai dengan keinginan kita ini oke saya masih mencoba-coba teman-teman juga bisa seperti itu coba-coba dimana yang menurut teman-teman cocok ya silahkan pilih oke 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 kita coba ganti warna ya teman-teman bisa mencoba sesuai dengan selera teman-teman teman-teman oke saya masih mencoba-coba juga semoga teman-teman bisa terbantu saya mencoba mengganti tulisannya dengan warna kuning ya ya saya mencoba mengaturnya posisi penempatan tulisan benar-benar di di tengah ketika sudah siap klik tombol OK ya kita coba play kita coba play hasilnya seperti ini ya ya oke teman-teman kita coba lagu di pengantaran Adventure nah disini supaya tampilan tulisannya sampai akhir kita ubah di pengaturan ini ya teman-teman bisa coba sendiri di rumah di aplikasi Samora ya langsung kita play kita coba lihat ya tampilannya tampilan kata-katanya sampai video intro yang selesai tidak hilang tulisannya ya oke langsung kita klik tombol OK untuk membuat konten kita konten intro kita jadi sebuah video langsung saja oke nah disini kita pilihnya yang mp4 mp4 ya nama file-nya kita ganti sesuai dengan kemauan kita contohnya disini saya membuat tutorial 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 intro atau outro atau outro oke lalu kita pilih setting nah disini saya memilih good ya good yang lain gak perlu dirubah langsung kita klik OK kita save to ke folder yang kita inginkan supaya nanti video mudah dicari kita cari ya oke langsung saja kita klik kita klik kita tunggu sejenak sampai videonya selesai di export oke teman-teman sambil menunggu mungkin teman-teman bisa mencobanya ingat ya saya menggunakan aplikasi filmora 789 ya teman-teman hampir siap video yang kita export oke sedikit lagi oke selesai ya sudah selesai sudah conteng jadi langsung kita fan target dimana tadi kita menyimpan video yang kita export nah kita coba buka videonya kita lihat hasilnya bagaimana oke langsung klik saja ya ternyata lumayan ya teman-teman untuk sebuah video intro kira-kira cara membuat outro ya seperti itu juga kurang lebih ya selamat mencoba terima kasih no ya ini dan lalu